Ya, pemirsa banyaknya provider jaringan di Jambi membuat kapil udara sumberawut. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII Jambi lakukan proses perapian kapil provider demi menjaga keestetikaan kota Jambi. Banyaknya provider jaringan di Jambi membuat kapil udara sumberawut. Hal ini membuat rusaknya keindahan kota. Tidak hanya di satu titik, namun hampir ditemukan di seluruh wilayah kota Jambi. Namun saat ini telah dilakukan proses perapian oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII Jambi. Ketua APJII Provinsi Jambi Alpin Manihuruk mengatakan saat ini melakukan kolaborasi dari semua provider internet untuk melakukan perapian kapil-kapil yang sumberawut. Kegiatan perapian ini telah dilakukan selama satu tahun dari tahun 2023 lalu. Untuk saat ini dilakukan perapian di daerah Simpang Beringin yang berlanjut ke Simpang Kebun Kopi mengarah ke Tuguh Kerisi Kincai. Lebih lanjut, Almen mengatakan kegiatan ini juga bekerja sama dengan Dishub dan Satpo PP Kota Jambi untuk membantu berjalannya kegiatan perapian ini. Almen juga berharap agar perapian ini dapat selalu konsisten dan berkomitmen agar kabel-kabel provider internet di Kota Jambi bisa rapi untuk menjaga keestetikaan kota. Pada hari ini, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Provinsi Jambi melakukan pergiatan penataan dan penyertiban kapil-kapilitas provider internet yang beroperasi di Kota Jambi. Kebetulan, biar kita mulai dari Simpang Samarius sampai ke Simpang. Bisa dilihat sendiri, di belakang kami kabel-kabel provider internet yang memang cukup kerenkakan. Di sini kita kolaborasi semua provider internet yang beroperasi di Kota Jambi, turut serta turun, merapikan, dan menata kabel-kabel yang sepau. Hari ini juga kita didampingi oleh dari Kak Kompil BP dan Kutuman dan kita cakapkan terima kasih banyak. Semoga kegiatan ini bisa terus konsisten dan kasih berkomitmen supaya kabel-kabel provider internet di Kota Jambi bisa rati dan disini dikabung dan jatuh jatuh jatuh. Ini kegiatan ini sudah dilakukan berapa lama, Bang? Kegiatan penataan dan penyertiban ini sudah kabila tukar selama 10 tahun, dari bulan-bulan Amsut, jadi kurang lebih 10 tahun. Hati telah berkomitmen bagaimana penata kabel-kabel jaringan dikabung ini supaya rampung. Kita targetkan rampung kapan, Bang? Kami belum membuat targetnya, hanya kami bertopo di jalan-jalan protokol jalan utama dulu. Setelah nanti kabel-kabel yang di jalan utama rapi, baru kami masuk perapian di jalan asua, di jalan gantang. Sementara itu, Irawan, selaku dan tim Satpo PP, pengapresiasi apa yang dilakukan oleh APJII yang selama ini telah berkomitmen untuk menata kabel provider internet. Sekali ini kami mendampingi APJII dalam perapian kabel optik dan jalur udara berdasarkan surat keputusan wali kota nomor 389, yaitu tentang perapian kabel optik jalur udara, yang di mana di sini dipotori oleh APJII dan berkoordinasi bersama Pemtuk Kota. Kami di sini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh APJII selama ini sudah berkomitmen untuk menata kabel optik udara. Jadi dalam artian Satpo PP mendukung penuh ya Bang? Ya, atas kepimpinan kami berterima kasih juga dan apresiasi juga untuk APJII karena sudah memberikan ruang untuk para provider, untuk berpikir sama dalam hal ini untuk cukup solid. Terima kasih sudah menonton!